Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Ini saya baru pulang nyari belalang daun ya Atau filium teman-teman nih Ini belalang unik teman-teman Daun tapi hidup teman-teman Ini langka dan sulit untuk didapatkan teman-teman Nah baik kita hitung hasilnya dapat berapa ekor kacang nyari hari ini teman-teman Nah ini teman-teman Jadi sekarang kita taruh di penangkaran Kita hitung teman-teman ya hasilnya Ini satu Satu Dua teman-teman Masih lumayan masih kecil-kecil teman-teman Dua Nah ini yang kakinya udah coklat Ini calon jadi jantan teman-teman nih Seperti ini ciri-cirinya Calon jadi jantan teman-teman Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Enam Tujuh Empat Sembilan Sembilan Sepuluh Nah jadi kalau betina teman-teman kakinya gak kelihatan coklat tuh Calon jadi betina teman-teman Jadi hijau semua kalau calonnya di betina teman-teman ya Ini cara membedakannya Sepuluh ya Sepuluh Satu Dua Tiga Empat Lima Sama 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 Sepuluh Sama 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 Ini lagi nelor teman-teman. Kita taruh disini ya biar bertelur dan berkembang. Nanti kalau udah bertelur teman-teman, kengaceng ambilin telurnya di bawah. Soalnya kalau disini bisa-bisa kalau dimakan semut atau gimana. Nah ini udah ditaruh. Daun tapi hidup teman-teman. Nah ini telurannya yang kengaceng punggutin ditaruh di bok teman-teman. Jadi seperti ini. Dikasih tisu. Seminggu sekali disemprotin teman-teman ya biar cepat netes. Ini setiap hari lima kadang enam biji yang netes teman-teman. Tuh liat. Seperti ini teman-teman. Ini juga mau ditaruh disini teman-teman biar cepat dewasa. Yang baru netes semua anakannya itu merah teman-teman berwarna merah. Nah pas dewasanya dia itu sebenarnya ini belalang daun ini tergantung makanannya teman-teman. Kalau misalkan makan daun jambu terus dia bisa berwarna teman-teman sebenarnya seperti itu. Daun jambu apalagi dari kecil ya. Kalau dia diam di pohon remutan jarang dia dewasanya berwarna teman-teman. Nah kenapa kengaceng bicara seperti itu karena ini udah kengaceng coba berkali-kali teman-teman. Ini ada pohon jambu yang kayak gini yang udah tua yang menikmati. dewasaannya jelas nanti berwarna teman-teman. Tiga. Empat. 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 Lima. Lima. Enam. Hari ini ada tujuh ekor teman-teman yang netes. Tujuh. Ada tujuh ekor. Ini kita tutup lagi biar nanti pada netes lagi teman-teman. Oke teman-teman jadi hari ini kengaceng abis funting nyari belalang daun ya. Sampai dari jam delapan. Sampai jam satu teman-teman hampir seharian ngaceng nyari dapat 15 ekor alhamdulillah teman-teman. Oke semoga bermanfaat ini pengenalan belalang daun ya buat teman-teman. Karena mungkin ini ada yang belum tahu tentang serangga-serangga yang ada di Indonesia ini seperti belalang daun atau daun mirip belalang. Belalang mirip daun teman-teman. Seperti itulah. Jadi intinya yang buat udah yang udah paham mungkin udah paham tapi mungkin banyak juga teman-teman yang belum memahami tentang jenis-jenis belalang daun yang unik dan langka teman-teman. Nah semoga bermanfaat. Cukup siapkan dulu video kengaceng hari ini. Dan kengaceng mohon maaf belum bisa kepenting ke hutan teman-teman. Atau nyari serangga ke hutan. Betualan ke hutan karena cuaca lagi musim hujan teman-teman. Oke terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kengaceng. Sampai habis jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Cukup sekian. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton terus video kengaceng yang apa adanya ini ya teman-teman.